Dulu kita tahu 10 tahun Surabaya dibawa ke pemimpinan Burisma banyak mengalami kemajuan penghijauan di mana-mana taman berdiri di mana-mana jalanan semakin lebar. Nah di kancah nasional diakui, di tingkat internasional juga diakui. Saya punya gagasan siapapun pengganti Burisma nanti jadi wali kota menurut saya harus memberikan penghargaan kepada Burisma. Nah misalnya namanya diabadikan dalam nama sebuah jalan atau nama taman, kan di Surabaya banyak taman. Tujuannya adalah agar generasi muda, generasi anak-anak ini bisa tahu bahwa dulu kita punya wali kota yang terbaik, bisa mencontoh perilaku-perilaku yang baik ini. Nah apakah Anda setuju? Saya tunggu jawabannya.